Mau customer repeat-repeat-repeat lagi? Gampang! Mau dapat materi-materi lainnya? Jangan lupa like, subscribe, and klik lonceng di TDA TV Hai, saya Rini Senawati Dari TDA Pekanbaru Saya saat ini menggeluti usaha di bidang fashion Dengan brand Sabrina Queen dan Kia Wear Menjadi seorang pebisnis khususnya di bidang fashion yang custom Tidak hanya fokus kepada produksi dan marketing Tetapi lebih kepada menciptakan bagaimana supaya customer kita loyal terhadap produk kita Dan tentunya berimbas positif terhadap usaha yang kita diluti saat ini Dan yang paling menyenangkan adalah ketika customer yang loyal itu balik lagi dan balik lagi Ada pun strategi atau cara yang saya terapkan di dalam usaha saya adalah ada 4 tips Yang pertama, berikan layanan yang terbaik terhadap konsumen kita Konsumen yang datang ke tempat kita biasanya dengan datang membawa masalah Yang mana mereka sangat minim pengetahuan tentang fashion Nah tugas kita disini adalah mendengar curhatan mereka Dan memberikan solusi yang terbaik untuk mereka dengan kata-kata yang sopan, ramah-tamah Dan tentu saja jangan lupa kita tetap memberikan garansi terhadap produk kita Tips yang kedua adalah lakukan follow up pasca pembelian Nah ini sangat penting Bagi saya setiap konsumen yang datang selalu saya sodarkan semacam buku tamu Nah disitu mereka bisa menuliskan nama, alamat, nomor handphone, dan tanggal lahir Gunanya adalah untuk mendata Membuat supaya kita tetap bisa berinteraksi terhadap konsumen kita Bisa dengan whatsapp, instagram, maupun facebook Hanya sekedar menyapa selamat pagi atau apa aktivitasnya hari ini Atau mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang kebetulan berulang tahun Dan tips yang ketiga atau strategi yang ketiga adalah menawarkan program-program yang menarik Kita biasa lihat di toko-toko maupun di mall yang besar Mereka selalu mengadakan program-program menarik buat konsumennya Nah kita tawarkan berbagai macam program yang menarik kepada konsumen kita Misalnya memberikan member card yang mana member card ini nanti Ketika mereka berbelanja bisa digunakan sebagai potongan atau mendapat diskonan Nah program lainnya bisa saja kita memberikan program semacam Misalnya membeli gamis, satu buah gamis ini bisa membeli dengan mengkenal dengan seharga segini Tips yang keempat atau strategi yang keempat adalah Berikan keuntungan bagi pelanggan setia Nah keuntungan disini berupa Misalnya ya, member get member Nah kita misalnya konsumen kita bisa membawa teman-temannya Maka kita akan kasih diskonan lagi kepada konsumen kita tersebut Nah demikianlah tip atau strategi dari saya Semoga bermanfaat Salam kolaborasi untuk negeri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya